Heiho Sobat Bandigat, ketemu lagi di channel Bandigat Oficial Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar wisata yang asik untuk didatengin Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, follow akun Instagram dan juga Facebook Bandigat Oficial Halo teman-teman, apa kabar? Kalian udah tau belum wisata baru di Klaten? Wisata ini namanya Mungur Park Eat & Play Lokasinya di Jalan Kasuari, Gata, Kecamatan Belanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Mungur Park Klaten ini soft opening pada hari Sabtu 23 April 2022 Jadi masih baru banget ya teman-teman Seperti biasa aku kesini menggunakan Google Maps Teman-teman bisa langsung ketik saja Mungur Park Pasti dijamin bisa langsung sampai lokasi Oh iya, untuk patokannya Kalau dari arah Solo, cari Gapura samping Alfamat kiri jalan Dan kalau dari arah Jogja, Gapura samping Alfamat kanan jalan Langsung masuk saja lurus terus ya teman-teman Saat ini kita berada di Jalan Kasuari Kota Delanggu juga menyimpan beberapa destinasi wisata Salah satunya yang sedang viral di media sosial adalah Mungur Park yang akan kita kunjungi sekarang ini Mengusung konsep perpaduan antara hiburan rakyat Yang menawarkan wisata kuliner dengan festival wahana hiburan keluarga Untuk jaraknya sendiri, kalau dari kota Solo sekitar 24 km Atau bisa ditempu perjalanan kurang lebih sekitar 46 menit Lokasinya tepatnya berada di utara stasiun Delanggu Dan serunya lagi, para pengunjung Mungur Park tidak dikenakan biaya tiket masuk alias gratis Wow, seru ya teman-teman Sebentar lagi kita sudah sampai ke lokasi Itu biang lalanya sudah mulai kelihatan Di pertigaan tadi, kita langsung ambil ke arah kiri Untuk menuju ke parkiran Nah sekarang kita sudah sampai di parkirannya Untuk biaya parkirnya cuma Rp5.000 bagi teman-teman yang membawa mobil Dan Rp2.000 untuk sepeda motor Sekarang aku mau parkir ke arah ujung sana ya teman-teman Biar dekat dengan pintu masuknya Karena tempat parkirnya disini cukup luas Bisa menampung banyak mobil dan sepeda motor Sub indo by broth3rmax 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 kalau yang ini adalah gajah terbang untuk harga tiket bermainnya 10.000 rupiah saja kita akan lanjut lagi menuju Mini Roller Coaster wahana Mini Roller Coaster ini adalah kereta luncur yang berjalan memutar sesuai railnya dan untuk harga tiket bermainnya sebesar 15.000 rupiah pengunjung yang naik wahana ini maksimal 12 orang saja sesuai jumlah seatnya yaitu 12 seat saja ini juga disukai oleh para pengunjung terutama anak-anak dan remaja meskipun tidak terlalu tinggi wahana yang satu ini sukses membuat pengunjung teriak ramai dan seru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lanjut lagi menuju Taman Bermain Anak di tempat ini ada dua ikon replika balon udara layaknya di Cappadocia tempatnya juga bersih dan nyaman selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kalau yang ini adalah rumah kelinci teman-teman teman-teman bisa ajak anak-anak untuk bermain bersama kelinci di tempat ini Setelah dulu yang terakhir kita akan kulineran ya teman-teman setelah bermain capek kita akan makan dulu ada beberapa pilihan menu makanan disini ayam bukrek stik dan minuman kekinian semuanya ada teman-teman teman-teman bisa pilih sesuai selera ya untuk harganya sendiri cukup terjangkau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah memesan makanan teman-teman bisa bebas pilih tempat duduk ada tempat duduk seperti gasebo ada juga tempat duduk yang di atas dari sini kita bisa sambil menikmati suasana malam di munggurpa selamat menikmati 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 selamat menikmati